assalamualaikum bunda saya mau bikin bolu kukus susu lembut dan gurih ini bahan-bahannya udah siap ini ada 175 gram tepung terigu 110 gram susu bubuk 200 ml santan kental 1 sendok teh SP sejimpit garam terus 175 gram gula pasir 3 butir telur terus nanti saya tambahkan 1 sendok teh pasta vanila ini langkah pertama saya mau mixer gula telur dan SP ini saya mixer sampai putih berjejak ya Bunda sekitar 10 menit dengan spek tinggi ini udah 10 menit udah putih mengental ya Bunda saya matikan seperti ini putih berjejak terus ini saya tambahkan pasta vanilanya satu sendok teh saya mixer sebentar terus tepung terigu nya ini saya masukkan sambil saya ayak ya Bunda biar nggak ada yang menggelintir dan garam terus ini saya mixer sebentar aja dengan sepet rendah udah cukup terus saya masukkan susu bubuknya terus ini untuk santannya saya masukkan separuh terlebih dulu terus saya mixer lagi sebentar aja sambil saya tambahkan santannya sambil saya tambahkan santannya sudah cukup terus sudah cukup terus saya matikan mixernya terus ini saya lanjutkan ngadu ini ngaduknya pakai spatula seperti ini ini udah cukup merata terus ini udah aku siapkan loyangnya udah aku ulesi margarin dan aku taburi tepung dikit terus ini semua adonan aku masukkan terus aku hentak-hentakkan biar yang menggelembung anginnya keluar sudah cukup terus ini siap untuk dikukus ini tempat mengukusnya udah siap airnya udah mendidih airnya udah mendidih terus adonan bolunya ini saya masukkan ini dikukus selama 30 menit ya Bunda sampai matang tutupnya di alasi kain biar uapnya nggak menetes di bolunya ini udah 30 menit udah matang bolu susunya wow pas penuh ya Bunda saya matikan nanti ini ya Bunda hasilnya cantik ini bolu susunya mau saya lepas dari loyangnya wow mantap sekali Bunda aromanya ini kan masih hangat-hangat ya Bunda aroma susunya itu sangat gurih perpaduan susu dan santan ya Bunda gurih sekali ini sangat lembut bolunya seperti ini nanti kalau udah dingin kita lihat dalamnya ya Bunda bolu susunya kita lihat ya Bunda dalamnya kalau bolunya ini sangat lembut seperti ini Bunda sangat lembut sekali kan silahkan dicoba Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih ini Bunda sangat lembut sekali lembut dan sangat gurih perpaduan susu dan santannya sampai jumpa Terima kasih.